Assalamualaikum, kali ini saya akan membuat lele kremes bahan-bahannya adalah lele ini 500 gram atau setengah kilo kemudian sudah saya cuci, saya bersihkan saya beri jeruk nipis dan garam kemudian ditunggu sampai 1 jam minimal saya masukkan kulkas, kemudian saya cuci lagi seperti ini kemudian ini bahan-bahannya untuk kremesan lele bawang putih bawang putih, kemudian garam, tumbar, kunyit bubuk ini tepung kanji atau tapioca lalu tepung beras ini resepnya ada di deskripsi ya kemudian ini kuning telur, setengah putih air 100 cc kemudian baking powder ini supayarnya semua bahan kremesan lele ini kita tuang pindah ke tempat semuanya jadi satu lalu diberi air sedikit-sedikit puding telur puding telur saya masukkan setelah tercampur rata masukkan airnya lagi baking powder 1,4 cdm atau secukupnya masukkan sisa air aduk sampai tercampur rata seperti ini konsistensinya cair kemudian kita pindah ke tempat yang agak lebar masukkan lele kemudian tangan sudah bersih ya dimasukkan kemudian kremesannya dipuangkan ini kita diamkan 30 menit supaya kita merasuk bumbunya baru nanti kita goreng pada perakhir begini kita bumbui seperti ini kita diamkan 30 menit setelah minyak dipanaskan dengan api sedang maka kita masukkan segini ya kemudian masukkan lele satu persatu masukkan lele masukkan lele ditunggu sampai agak kering setelah dirasa agak kering seperti ini sudah matang masih belum kering 100% kita masukkan adonan crispy dimasukkan ke dalam belas ukur kemudian kita tuang dari atas sedikit-sedikit kemudian ditunggu kita tuang lagi begini kita tunggu sampai minyaknya agak tenang kalau kita menuangkan lagi minyak belum tenang maka adonan crispy akan di dasar wajan sehingga tidak nempel di ikannya masukkan kembali adonan crispy apinya jangan kecil-kecil ini sampai berkali-kali 3-4 kali ditunggu lagi sampai kering sampai jumpa di video sampai jumpa di video sampai jumpa di video